namun belum diketahui lokasi koordinatnya. Ini apabila tidak segera kita selesaikan, akan menjadi potensi permasalahan yang sangat serius. Karena apa? Karena kondisi keempat atau flying parcel ini bisa dimanfaatkan oleh Oknum Mabiatana untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat ganda. Oleh sebab itu hati-hati. Segera selesaikan keempat yang jumlahnya 15 juta tersebut. Saya minta di JEN SPPR harus segera memikirkan cara untuk menyelesaikan permasalahan mengenai 15 juta keempat ini. Segera buat aturan atau regulasi mengenai penyelesaiannya aturan penyelesaiannya bagaimana jika pada lokasi keempat tersebut sudah terbit lagi sertifikat baru, bagaimana jika bidang keempat ini sudah tidak ada lokasinya lagi atau gagal landing. baik di desa, kelurahan yang telah terpetakan lengkap dan lain sebagainya. Tolong ini terus disimulasikan dan dicari jalan penyelesaiannya. Karena 15 juta itu banyak sekali. Saya kemarin juga mencoba mengkalkulasi yang terjadi di Jakarta Timur. Ini juga ada PR yang harus segera kita selesaikan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, melalui rapat kerja tes ini saya berharap akan terbangun suatu sinergi dan kolaborasi dari tingkat pusat sampai ke daerah maupun stakeholder agar terjalin kerjasama yang baik, terorganisir dan terintegrasi dengan persepsi yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kami kita berharap semua, semoga kerja keras saudara-saudara para mujahid pertahanan di seluruh Indonesia menjadi amal kebaikan dan dibalas berlipat ganda oleh Tuhan yang mengkuasa karena pekerjaan yang kalian umban sungguh sangat mulia dan begitu dinantikan oleh rakyat.